halo 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 bro berjumpa lagi di channel saya kali ini saya akan membahas atau memberitahu cara cepat mendapatkan tiket toti atau tim of the year dengan cepat istilahnya cara ini mungkin dibilang curang gitu ya bro tapi sebelum lanjut ke video jangan lupa like comment share dan tentunya subscribe dulu ya bro oke lanjut selain dari misi harian kalian juga bisa mendapatkan tiket tersebut disini kalian bisa login selama 7 hari untuk mengklaim semua tiket yang ada disini lanjut lagi ke misi harian toti 23 dan misi ini yang nanti kita akan bisa akalin bro kalian bisa langsung masuk ke mode online lalu kalian masuk ke mode manager kemudian langsung start dan cari lawan bro sudah ketemu lawan atau musuhnya tunggu sampai pemain masuk ke lapangan jika sudah masuk seperti ini kalian bisa langsung log out menggunakan tombol yang ada di HP kalian lalu tutup semua atau hapus semua kemudian kalian langsung login ulang bro sudah masuk ke dalam ingame kemudian kalian masuk lagi ke mode online dan kita akan menyelesaikan misi yang kedua yaitu 1vs1 disini sudah ketemu sama lawannya kita tunggu sampai pemain masuk ke dalam lapangan jika sudah masuk seperti ini seperti tadi kalian bisa langsung log out menggunakan tombol HP kemudian kalian bisa login ulang lagi bro sudah masuk kembali kalian bisa cek di mode online kalian cek 1vs1 kalau seperti ini artinya tim kita sedang bermain bro artinya eventnya bisa kita selesaikan tanpa kita harus bermain dan ini mode manager dan bisa lihat yang bawah tulisannya belum hijau yang artinya mode manager sedang berjalan lakukan trik ini sebanyak 3 kali sesuai event yang ada bro selagi kita menunggu mode manager dan 1vs1 kelar kita bisa memainkan serangan versus dulu bro kalau serangan versus tidak bisa seperti yang tadi kita harus menyelesaikannya dan disini juga termasuk event bisa mencetak 30 gol dan 50 gol memainkan 3 serangan versus berk帅 positif teper onode sehingga menarik saya terus selamat sehingga sehingga tahan menarik campu dengan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita langsung masuk ke mode manager, cari musuh, lalu tunggu pemain sampai masuk ke dalam lapangan. Jika sudah seperti ini, kalian bisa log out menggunakan tombol HP. Tutup semua, dan kalian bisa langsung login ulang. Lakukan ini selama 3 kali, bro. Otomatis kalian pasti akan cepat menyelesaikan misi dan mendapatkan tiket TOTI 23-nya. Dan disini saya sudah menyelesaikan semua misinya, akan langsung saya cek dan ambil. Kalian bisa lihat, semua event harian sudah kelar, kecuali satu yang Best Team of the Year. Itu masih belum terbuka, bro. Kita akan klaim semuanya. Event TOTI 23-nya sudah kita klaim semua. Dan kalian bisa lihat di sebelah kiri, ada tulisan 4 dan 4. Ini adalah event player comeback. Kalian bisa sekalian menyelesaikan misi ini, sambil menyelesaikan misi TOTI yang tadi, bro. Jadi sekali dayung, dua pulau terlampaui. Kalau yang ini, misi harian yang setiap harinya ada, bro. Eits, tunggu dulu. Masih ada lagi, gratisan lagi, bro. Kalian bisa langsung ke gambar yang seperti kembang api. Dan kalian bisa cek yang event bingo ini, bro. Event bingo ini berhubungan dengan serangan versus 1vs1 dan mode manager. Tinggal kalian menyelesaikan sesuai angka-angka yang ada di kotak itu. Disini saya sudah menyelesaikan semuanya. Dan pasti di setiap kotak ada hadiahnya, bro. Masih ada lagi, bro. Kalian bisa klik di sebelah kiri, tulisan sebelah kiri. Yang keempat, kalian bisa masuk ke striker pass. Nah, disini kalian bisa mengklaim hadiah-hadiah yang tulisan kuning ini, bro. Jadi ini kalau kita menyelesaikan berapa kali mode online, dihitung ke striker pass. Tinggal diklaim semua hadiah-hadiahnya. Semua hadiah sudah kita klaim dan otomatis langsung masuk ke dalam inbox. Kita akan langsung ambil semuanya. Ini dia hadiahnya. Ada 5 tameng untuk pelindung upgrade pemain agar tidak turun OVR. 8 juta koin untuk belanja pemain. 370 kunci untuk spin pemain. Dan juga pemain new generation dengan OVR 112. Trick dan event-event tersembunyi sudah selesai saya bahas, bro. Jika ada yang masih bingung, bisa tanyakan di kolom komentar. Dimohon untuk bro-bro semua, tonton videonya sampai habis. Agar kalian tahu event apa saja dan bagaimana trik cara menyelesaikan biar cepat dan biar tidak bingung, bro. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share. Dan tentunya subscribe ya, bro. Salam TNT Game Real. Sampai jumpa. 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 Sub indo by broth3rmax